Oke, ya copot, sampel. Hai! Hai, kita ketemu lagi di Pilot Talk. Sekarang benar-benar Pilot Talk. Tapi aku denden. Aku pake mascara, aku pake alis, aku pake lipstick. Karena aku ga mau nyesel. Kamu juga kenapa pake baju rapi banget atas-bawah? Ini bukan baju rapi, baju tidur katanya. Ini konsepnya... Benar ya, malam ini tidur pake baju itu ya? Oke. Aku rekam ntar kalo nanti baju. Ini bukan baju tidurnya dia, ini baju dia terapi. Jadi ini Pilot Talk settingan. Walaupun emang udah jam 12 malam. Jam 12 malam ini, ini baju tidur. Ya kan barang-barang ini kan konsepnya di tidur kan? Iya, konsep baju tidur tapi ga pernah kamu pake tidur. Jadi ini sebenernya adalah tag kedua. Jadi kita udah syuting tag yang pertama soal tema ini. Terus biar tau orang-orang ini udah dua kali tag. Jadi gue sebel banget di tag pertama. Di syutingan pertama. Dia satu jam ngomong. Terus dikadangnya aku nyantet dia. Iya kan? Diginiin, guna-guna gini ngeset. Ternyata itu Hanung itu dukunya banyak. Dukunya ada di Bali, ada di Jawa Timur. Jadi dia nyantet. Saskia, nyantet buat ibu. Wah, gitu. Wadah itu benci apa-apa ya? Gitu kan? Aku aja ga dikasih kesempatan ngomong sama dia. Syukurin pas yang lipangnya jelek. Dibuat ulang. Aku udah wanti-wanti. Jangan ngomong lebih dari 15 menit. Sebenernya kamu ngomongin langsung? Pengen ngomongin soal banyak yang nanya gara-gara kamu posting. Adekku sampe... Rifka itu unfollow kamu, by the way. Oke. Gara-gara kamu posting soal ini. Oke, bagus. Karena dia sebel. Ia juga baru tau dari siapa ya. Oh gitu. Ia baru tau, Bawarifka unfollow kamu gara-gara postingan kamu soal ini. Kak Tasya sempet kayak, Iya, kok Mas Hanung posting gitu? Gitu kan? Iya. Gitu. Terus kata, Kak Tasya kasih tau, Mas Hanung suruh hapus. Tapi buat aku yang kayak, Ya emang itu benar terjadi? Gak apa-apa. Biar menjadi cerita, Tau anak-anak kita juga akan tahu. Soalnya mereka semua tidak pernah mengalami seberat gitu. Mereka kan menikah, semudah itu menikah. Iya kan? Sementara kamu, Kita itu sangat berasa. Ya wajar. Karena kan gini, Mama anaknya tujuh, Ia tuh anak pertama yang menikah. Pertama kali melepas seorang anak menikah itu pasti gak mudah buat orang tua. Apalagi ngelepasnya sama kamu. Betul. Udah duda gitu kan pada saat itu. Ya, karena duda aja sih. Duda, terus kemudian, Ya supradara itu apa sih ininya? Apa namanya pekerjaannya? Ya, meskipun udah bikin filmenita cinta, yang pada saat itu ya jadi viral banget. Gitu heboh gitu kan. Tetap aja yang namanya sutradara kan sustainable. Ekonominya kan belum tentu terjamin. Sedangkan iya sebelum menikah sama kamu, Iya deket sama banyak orang juga. Semuanya gak ada yang duda. Baru kamu yang satu-satunya duda, Yang nikah udah punya anak pula. Tidak punya anak. Waktu itu anak bumi. Ya kan? Ada bumi. Umurnya waktu sukabah. Iya kan? Terus kenapa tiba-tiba aku malah milih yang duda yang punya anak gak? Yang single-single yang selama ini dia deket gitu. Sesimpel itu sih. Jadi sebetulnya ada dua masalah sih sebetulnya. Itu masalahnya itu umum semuanya. Jadi anak itu punya keinginan. Orang tua juga punya keinginan. Terus bagaimana sekarang keinginan orang tua sama keinginan anak itu bisa nyambung. Sebenarnya poin utamanya itu lebih kepada kalau untuk urusan menikah ya. Misalnya poin utamanya itu lebih kepada cowoknya. Cowoknya itu mau apa gitu. Kalau misalnya tidak ada setui. Atau keluarganya tidak suka. Atau keluarga cowok atau keluarga cewek itu tidak suka. Kalau misalnya cowoknya itu anggot-anggotan. Dan cowoknya itu cinta-cinta. Tapi gak begitu nunjukin cintanya yang benar-benar cinta. Gak berusaha. Ya mau dilarang atau tidak dilarang tetap sama aja. Kalau sampai ceweknya minta-minta untuk dinikahin. Gitu kan. Itu buat aku sih. Bukan, 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 bukan ceweknya. Itu cowoknya yang, 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 yang. Yang buat aku itu jijai. Ini ternyata pokoknya itu. Jadi sebetulnya pada saat itu. Aku posisinya. Gak tau kenapa ya. Karena pada saat aku mengalami percayaan. Ya kan. Itu isinya itu isinya pokoknya itu trauma. Trauma nikah. Trauma ketemu sama. Pokoknya trauma berkomitmen lah sebetulnya. Dan tiba-tiba ketemu kamu. Kok aku merasa aku ingin berubah. Terus aku pengen ada sesuatu hal yang lain. Yang jadi pengen komitmen aja. Gitu. Nah ketika aku ngomong begitu. Waduh. Itu cobaannya luar biasa. Nah terus manifestasi dari semua itu. Implikasi dari semua itu adalah. Aku umroh. Ya kan. Pada saat aku umroh. Itu gak gampang. Ya ampun. Intinya pokoknya di depan bayatullah. Aku berniat untuk merubah. Karena aku berniat untuk mengubah semua. Tapi kemudian setelah itu. Tidak setelah merta. Udah. Terus aku ngelamar kamu. Terus kamu diterima. Enggak. Ternyata. Masih banyak ujian. Ujian. Segala macam. Aduh. Dan pada saat itu kan. Sebetulnya. Apa namanya. Pertentangan aku gak cuma sama mama. Yang gak ngebolehin. Tapi sama pacarnya dia juga. Cuma pacarnya dia banyak. Segala macam. Gitu kan. Dan dia punya komitmen dengan. Ternyata dia punya komitmen dengan pacar yang lain. Gitu kan. Jadi sebetulnya. Gak. Bukan karena orang tua juga. Tapi memang karena dia juga. Dan itu yang bikin. Aku akhirnya. Aku akhirnya. Kok begini ya. Tapi anehnya. Anehnya. Aku itu. Tidak terus kemudian cabut. Tidak kemudian berhenti. Nyari cewek yang lain. Atau nyari apa. Nyari calon yang lain. Enggak. Padahal sebetulnya pada saat itu. Juga ada. Ada banyak lah. Pokoknya ada. Ada beberapa. Ada beberapa. Tapi enggak. Hatiku itu ada di dia. Ada di dia. Bisa sih. Enggak tahu. Sampai mamaku bilang. Kamu tuh kayaknya diguna-guna deh sama Sasuke. Gila. Guna-guna. Guna-guna sama Sasuke. Dia orang paling gak percaya sama gitu aneh kan. Makanya gitu kan. Tapi di sisi lain mamanya dia duduk. Aku mau guna-guna Sasuke. Itu lucu banget. Kalo itu bener-beneran real gitu. Kamu guna-guna iya? Hah? Kamu guna-guna pake apa? Aku dituduh kamu. Aku dituduh. Meracuni dia dengan hal-hal yang tidak baik. Seperti merokok. Sialan. Orang dia udah ngerokok duluan dibanding gue. Dia udah. Ya kan gue yang kena gitu-gitu. Jadi. Jadi gak gampang. Dan kemudian. Gara-gara aku. Apa ya. Melakukan ikhtiar pengen menikah dengan Sasuke itu. Aku jadi. Aku jadi. Mempelajari Quran lagi. Aku jadi mempelajari hukum-hukum pernikahan. Nikah sama dia itu. Itu sampai aku mempelajari. Empat mazhab. Shafi'i. Hanafi. Hambali. Maliki. Maliki. Empat mazhab. Hanya untuk tahu apa sih sebenarnya hukum nikah yang sesuai dengan syariat. Sesederhana itu. Cuma tiga syarat. Wali, mahar, dan saksi. Nah. Empat mazhab itu. Dikatakan bahwa wali itu adalah ayah. Nah. Dari empat mazhab itu. Berbeda-beda pendapatnya tentang tidak mampu. Ya kan. Jadi. Pertama adalah ayah. Kedua adalah adiknya ayah atau kakaknya ayah. Ketiganya adalah baru wali hakim. Nah. Keempat mazhab itu. Berbeda-beda dalam penafsirannya tentang tidak mampu. Shafi'i yang paling keras. Hambali yang paling keras. Itu mengatakan tidak mampu. Itu ya bener-bener tidak mampu. Misalnya jaraknya jauh. Terus kemudian dalam keadaan sakit. Tapi. Buat yang Hanafi. Pada saat itu mengatakan bahwa. Mengatakan tidak mau saja. Tidak bisa. Aja udah tidak mampu. Nah. Kami menggunakan itu pada saat itu. Gitu. Jadi. Buat yang teman-teman semuanya. Kalau punya problem yang. Seperti itu ya. Jadi. Problem gak boleh sama orang tua. Apa segala macam. Sebetulnya. Sarannya. Hanya pertama. Yang memang harus sabar. Dan semua diserahkan kepada Allah. Dan pada saat diserahkan kepada Allah itu. Kita tidak boleh menuntut. Karena pada saat itu. Aku dikasih doa pun juga tidak menuntut. Tidak ada itu doanya itu. Apatau. Saya berniat akan menikahi saski. Tidak ada. Kata-kata saski ada. Mereka itu tidak ada. Pada saat itu. Justru malah doanya itu. Sifatnya umum. General. General banget. Seperti kalau diterjemahkan. Bahwa. Aku. Punya kandak. Kamu punya kandak. Tapi diantara semua kandak. Kandakulah. Aku Allah ya. Kandakulah yang paling mulia. Jadi. Aku. Akan. Kalau kamu mengikuti kandaku. Maka. Aku akan. Aku berikan kemuliaan. Jadi begitu sebetulnya. Jadi. Kita serahkan semuanya. Semuanya kepada Allah. Ya Allah. Berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Sebetulnya itu. Sebetulnya poinnya. Tapi. Bukan berarti itu. Kita bersembunyi dibalik. Kalimat itu. Kita tetap harus menunjukkan. Bahwa. Kita juga menunjukkan. Aku cinta loh. Aku cinta. Wah. Aku menunjukkan ke dia loh. Gila. Sampai aku anterin syuting. Apa itu PPT. Itu sampai aku syuting. Pada saat aku anterin syuting. Apakah saat aku temen syuting PPT. Aku cabut. Dia WhatsApp-an sama pacar yang sana. Terus ketika aku datang lagi ke situ. Ternyata. Gitu lah pokoknya. Aku pernah ngemargaukein dia. WA-nya dia. Oh masih ada hubungan sama ini. Eh karena ia punya prinsip. Ketika menikah, nanti ia akan menghabiskan waktu. Sampai mati insya Allah sama satu laki-laki. Jadi sebelum ia terikat sama satu orang, ia kan mau kenal banyak orang. Ya gitu ya. Iya dong. Ya kamu gak kenal banyak orang. Kamu sebenarnya sudah punya janji sama satu orang. Itu masalahnya. Enggak. Hahaha. Itu kan si awet. Dia ngomong. Pokoknya gitu lah. Dan dari pengalaman itu. Terus dari mampu mempelajari soal agama itu. Terutama soal pernikahan. Kenapa dikatakan walinya itu adalah ayah bukan ibu. Itu ternyata secara logika. Enggak. Lampu raku ngomong mulu. Kesel dari gimana? Ini kan aku ngerti low talk. Jadi dari jam 12 malam. Yang wajar lah yang kuap. Sebenarnya jam 12 tiang. Ngomong aja. Terus aku gimana nih? Berarti salah dong ngomong mulu. Enggak. Kamu ceritanya. Karena ini kan cerita kita iya udah paham. Enggak. Dia sepertinya lagi ketawa. Dan adegan-adegan yang ngantuk teletes kamu ini akan membuat video ini jadi menarik. Tidak. Itu tidak menarik. Teman-teman tidak menarik. Hah. Udah lah pokoknya itu. Jangan sangka kalau kita itu yang seperti ini sekarang. Itu tuh kayaknya kelihatannya bahagia gitu kan. Bahagia itu sekarang. Dia itu berubah banget setelah menikah. Dia berubah. Karena pada saat itu ukuran ya. Karena aku pendidikanku ya. Pendidikanku kemudian masyarakat yang ada di sekitarku. Itu tuh bahwa perempuan atau pasangan kita akan kita lihat nanti pada saat menikah. Itu di saat pada saat pacaran. Kalau pacarannya begini maka kemudian menikahnya jangan begitu. Jadi. Jadi juga kaderah kau punya. Ya kan udah tau dia aneh mau aja. Nah itu dia. Itu anehnya juga itu. Udah biasanya. Tapi justru dengan dip seperti itu kok jadi malah aku malah suka ya. Tertantang. Malah tertantang. Malah jadi suka gitu kan. Wah. Nah coba ya lurus-lulus aja. Coba gak menarik. Gak menarik kan. Gak menarik. Gak menarik. Sementara orang-orang semuanya ngelirin ya. Ya sekarang sekarang orangnya lurus-lurus aja gitu kan. Gak. Ternyata enggak. Kita semua tuh punya naik turun-naik turunnya itu. Dan pada saat. Apa namanya pada saat itu. Aku jadi sadar bahwa kenapa ayah yang dijadikan wali. Sarat dari wali utama. Karena ya ayah itu kan. Dia akan bertemu dengan calon pengantin si perempuan itu kan. Kalau misalnya walinya ibu. Gak mungkin ibu akan bertatap muka langsung dengan orang yang bukan mukhrimnya itu. Jadi mukhrim dengan mukhrim. Laki-laki dengan laki-laki. Dan ketika ditanya kamu. Kamu memang benar serius mau menikahi anak saya. Maka kemudian dari situ muncul mahal. Kamu punya apa. Kan gitu. Untuk mencintai itu. Kalau dia cuma punya. Ngomong punya. Gue punya cinta. Gue punya. Punya cinta. Punya iman. Punya. Itu kan semua aksud. Itu kan gak bisa diukur. Yang tahu. Kebesarnya kadar cinta. Dan kemudian keimanan kan. Dia sendiri. Jadi. Apa itunya. Nah mahar itu yang menjadi penting sebetulnya. Mahar itu. Harus dinominalkan. Mahar itu bukan simbol. Mahar itu adalah. Wujud. Wujud pengorbanan kamu kepada anakku itu apa. Nah. Dan maksud dari kalimat mahar itu. Itu juga bukan. Kita harus matre. Itu enggak. Itu cuma. Apa ya. Memberikan pemberian yang terbaik. Memberikan pemberian yang terbaik. Kepada ini. Dan. Ketika itu sifatnya nominal. Ya kan. Dan nilainya itu besar. Misalnya rumah. Atau uang yang besar. Atau apa segala macam. Itu pada akhirnya. Kemudian larinya kepada si perempuan. Yang akan. Dinikahi itu. Tapi ini juga bukan. Sebetulnya bukan syarat yang mutlak sih ya. Cuma intinya poinnya adalah. Bukan soal duit sebetulnya. Poinnya itu adalah. Lu sebagai cowok. Apa ini jaminannya. Kalau sama dia. Ya kan. Ada itu duit keluar. Itu. Ini pak duit saya. Saya kasih ini. Langsung saya ngomong sama papanya dia. Dan enggak angung-angung. Ini duit saya keluarin semuanya buat lu. Buat Saskia. Dia enggak cuma. Enggak cuma uang. Tapi semuanya. Apa. Lu butuh apa ini sekarang. Buat waktu gue. Gue kasih. Gue tinggalin tuh syuting. Gue tinggalin semua. Terus kantor gue tinggalin. Temen-temen gue tinggal. Gue tunjukin ke dia. Gitu. Intinya. Gimana. Closingnya apa? Iya. Tapi ya Alhamdulillah. Karena Mas Anung nunjukin. Semangatnya. Nunjukin. Sungguh-sungguhnya. Itu. Akhirnya mama lulu. Oh iya. Iya kan. Mama lulu. Mama ngijinin. Gak ada angin. Gak ada hujan lah. Pokoknya memang bilang. Yaudah kalau mau nikah sama Hanung yaudah. Boleh. Eh enggak. Mau nanya. Yaudah kalau mau nikah boleh. Oke mau nikah sama yang mana. Sampai yang mana. Terus bilang. Ya Mas Anung lah. Ya karena saat itu emang aku ada deket sama beberapa gitu. Karena bingung aja. Gak yakin aja. Gak yakin aja gitu kan. Akunya belum yakin 100% ke Mas Anung. Tapi Mas Anung nunjukin. Di antara pilihan itu Mas Anung sih. Satu-satunya orang yang nunjukin. 100% lo mau gue minta gue nikah besok. Atau detik ini pun gue siap gitu loh. Jadi. Ketika mama nanya. Yaudah kalau mau nikah nikah aja deh. Kata mama. Mama siapa? Sama Mas Anung. Aku bilang gitu. Oh yaudah suruh datang aja. Kita nikah aja. Aku masih nyari masjid buat tempat nikah tuh subuh-subuh. Dapet penghulunya baru abis subuh itu juga gitu. Tiba-tiba semua berjalan cepat. Jadi emang Allah ketika udah memudahkan jalan tuh luar biasa banget ya. Iya. Orang persiapan nikah tuh ada yang sebulan, dua bulan. Kita bener-bener sehari. Aku bener-bener 24 jam. Gak nyampe 24 jam. Iya. Subuh-subuh nyari masjid. Alhamdulillah omku saat itu lagi ngejabat jadi wali kota Jakarta Selatan. Jadi om aku bisa memudahkan kita untuk dapet penghulu. Om aku nanya, kenapa sas buru-buru? Ya om, ini mumpung mama lagi ngijinin deh gitu kan. Sempet juga ada yang ngibikin. Jadi bener-bener buru-buru? Buru-buru. Orang sampe nyangka ternyata pas aku udah nikah lama sempet jadi pertanyaan disangkaian hamil duluan. Padahal aku aja pengen gak kepikiran soal itu gitu loh. Jadi bener-bener buru-buru dan iya bener, ya buru-buru. Terus kemudian kayak mamaku juga, kenapa harus buru-buru sih? Karena mumpung mama Fida lagi ngijinin. Iya, mumpung. Segitunya ya. Jadi mamaku tuh bener-bener ngasih gak ngijinin sama sekali nikah. Tiba-tiba ada satu hari gak tau kenapa, gak tau mimpi apa. Malamnya atau abis makan enak. Pada saat itu, adik kamu umurnya berapa? Rifka masih umur berapa pada saat itu? Masih SMA kalau gak salah. Mas Dara sama gak tau apa-apa. Yaudah akhirnya aku pengen rumah Sandung semua dateng. Aku cari ini, aku bahkan masih syuting sampe jam 5 sore. Terus jam 5 sore dijemput sama sahabat aku. Make up, nikah abis isa. Lagi bulan puasa, lagi random banget kan. Terus abis nikah, balik lagi ke lokasi syuting. Karena lagi stripping. Parmi cari Tuhan. Jadi kayak semua berjalan cepat bukan karena apa-apa. Cuma karena mendadak, mamah ngijinin. Dan sebelum mamah tersadar, kok gue ngijinin gitu. Ya, sebelum mamah. Kita buru-buru nikah aja. Dan semua perjuangan ini semuanya, kejadian ini semuanya emang. Ya gak tau ya kalau aku sih melihatnya, ya hanya aku sama Saskia yang tau gitu kan. Ya. Gimana kita pernah itu apa-apa ya. Cuma jalan rame-rame, berlima belas. Jalan rame-rame, berlima, masuk di kafe. Tiba-tiba di dua tangan. Gak ngapa-ngapain. Gak ngapa-ngapain juga. Dua tangan, langsung ditarik. Kayak drama sinetron ya aku. Diseret, keluar di kafe. Cuma saking aku gak boleh jalan sama mas Sandung. Saking gak boleh jalan. Kali itu jalan juga, itu sore jam 5 sore atau jam 7 sore ya. Iya, jam 5 sore. Pokoknya masih sore gak ngapa-ngapain, gak aneh-aneh juga. Terus dia itu sampai dikasih sopir yang seorang... Sopirnya itu pangkatan lah. Kayangkan itu. Namanya Pak Agus, aku masih ingat. Tegap gitu apa segala macam kan. Gitu. Jadi seorang-orang aku itu maling yang akan merampas. Oh iya, jadi maksud kamu... Arifka sampai mengikuti kamu malah itu karena dia memang gak tahu prosesnya. Dia gak tahu apa-apa, gak tahu prosesnya. Dia cuma tahu nikah, ya udah. Baik-baik aja. Baik-baik aja. Menuju nikah soal mas Sandung itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang bikin capek pikiran, energi, perasaan. Iya. Semuanya deh luar biasa banget. Tapi Alhamdulillah sekarang... Abis nikah udah hubungan mas Sandung sama mama sangat baik. Iya. Ya? Sangat baik, senam bareng. Gak ada kenapa-kenapa. Apa? Senam bareng. Kemarin tuh senam di situ. Gimana? Penam di Pendopo itu. Iya tapi sekarang mama dari tujuh anaknya... Mama rumahnya yang cuma beda dua rumah dari kita. Iya. Terus apa namanya, insya Allah juga kalau ada rezeki... Aku, Mas Sandung mengizinkan, Mas Sandung boleh banget. Karena aku bilang boleh gak sih kalau mama atau papa tinggalnya satu gerbang sama kita. Karena aku pengen ngurus mama gitu kan. Ternyata Mas Sandung ngijinin gitu. Jadi... Boleh. Asal kuat aja menghadapi aku. Iya itu. Dia bilang, aku sih gak masalah ngadepin mama, papa kamu. Mereka yang masalah. Bolehnya masalah gak dengan kebiasaanku? Apa segala macam gitu kan. Aku sih baik-baik aja. Itu lucu sekali tuh sebetulnya pada saat itu. Kan pernah kita tes di rumah ini ya sebetulnya. Kita tes di rumah Jakarta. Gak kita tes. Gak kita tes. Cuman mama papa lagi main. Terus mereka syok-syokan ngeliat kayaknya Mas Sandung gitu. Makanya kata Mas Sandung, lihat ya bukan aku yang gak akan kuat tinggal sama mertua. Tapi mereka kuat gak tinggal sama aku. Iya belum banyak lagi. Tapi semua itu yang paling luar biasa buat aku sih papa pada saat itu. Karena papa itu... Bersikap sih ya sebenernya. Bapak itu bersikap. Maksudnya itu papa yang nemuin. Jadi yang WhatsApp-an sama papa itu aku gitu kan. Papa, Mas ada dimana. Manggil aku juga sama si Mas pada saat itu. Lalu sekarang yang mau ngomong apa? Mas juga sama saya. Ya, manggil aku juga. Mama, papa, papa itu memang bersih Mas. Jadi papa itu saat itu memang bersikap. Jadi kalau ada papa langsung sama Mas, kita bisa ngobrol gak? Bisa, Pak. Kita ngobrol dimana? Saya mau datang ke rumah. Iya. Walaupun mama dengan semua drama yang ngijinin, Papa itu netral. Papa itu netral. Netral dan menjaga dengan baik gimana hubungan aku sama Mas Anung sama hubungan mama. Tapi papa juga bukan berarti gak punya suara. Karena pada akhirnya mama luduh juga pasti ada peran papa di situ. Iya pasti. Iya. Pasti. Pokoknya gini, intinya Allah tahu kapan waktu yang terbaik. Kalau kita memang sungguh-sungguh niatnya baik. Tapi walaupun kayaknya rumit banget, pada akhirnya akan dikasih aja sih. Istiqoroh aja. Terus kalau ibu gak ngijinin, ya doain aja. Karena Allah tuh membolak-balikan hati manusia tuh luar biasa banget. Aku gak tahu tiba-tiba bangun tidur mama kenapa. Tiba-tiba yang selama dua tahun gak ngijinin, tiba-tiba ya lo kalau menikah nikah aja. Besok boleh, boleh. Kenapa Saskia diizinkan? Akhirnya. Akhirnya tuh dulu awalnya kan pertama kali kenal sama Mas Anung kan waktu syuting ya. Terus kita juga lihat Mas Anung tuh kalau di lokasi syuting tuh galak banget gitu. Galak. Terus juga kalau bikin film banyak yang tidak sesuai dengan orang yang mungkin belum menikah, belum perlu, belum bisa ditayangkan, hal-hal seperti itu. Nah jadi kita kan khawatir gitu. Ini kira-kira ini ngedrive. Ngedrive-nya kemana? Nah kemudian saya tanya Mas Saskia, emangnya gak ada yang belum pernah menikah? Itu wajar ya by the way ya? Wajar banget. Punya anak perempuan, anak pertama yang menikah, tiba-tiba mau nikah sama Duda itu bukan hal yang mudah. Jadi wajar menjadi pertanyaan, emang kayak gak ada yang lain? Dan aku juga sebelum nikah sama Mas Anung deket sama ada beberapa orang dan single semua ya Ma? Ya terus kan beberapa, saya konsultasi gitu. Contohnya ke Kang Deddy Miswal, kemudian ke Almarhum Arifin Ilham, Ustadz Arifin. Kemudian ke Ustadz Yusuf Mansur. Bang Din. Ke Bang Din Samsudin. Karena ini udah dianggap anaknya Bang Din Samsudin nih, jadi pas kita konsul nih bagaimana kalau Saskia terus. Nah setelah itu Mas Hanungnya juga dipanggil dan Mas Hanung juga disitu menerangkan bahwa janji akan berubah, akan menjadi yang lebih hamba Allah yang jadi lebih baik, akan lebih sabar. Karena memang janjinya juga bukan hanya dengan sekedar saya, bahkan dengan orang-orang yang memang paham dalam hal agama, dalam hal ini Kiai dan Ustadz. Ya kita berpikir, ya kalaupun anak sudah berkeinginan untuk menikah, terus ada niat baik, apalagi untuk merubah diri ya, bismillah aja sih. Iya, jadi alhamdulillah nikahnya direstuin, ada mama, ada papa. Kalau pas nikahnya sih, pas nikahnya sih gak apa-apa ya masalahnya. Baik-baik aja. Gak ada masalah apapun. Menuju kesananya aja. Ya, menuju kesananya karena memang saya justru khawatir aja gitu. Tapi senang, dengan itu buat aku jadi ngeliatin kesungguhannya Mas Hanung, karena mama papa tidak melepasku dengan mudah. Tapi dia willing to untuk meyakinkan mama papa dan itu sangat tidak mudah. Mungkin kalau cowok-cowok yang cemen yaudah cabut gitu aja gitu kan, ngapain sih sampai gini banget. Tapi dia tetep aja ya ma ya. Tapi prosesnya sampai disetujuin berapa lama? Dua tahun. Ya, dua tahun. Dua tahun cukup lama. Dua tahun sih, lama sih. Karena kita juga harus lihat bener nih kesungguhannya segimana gitu. Ya alhamdulillah. Tiba-tiba gak ada angin gak ada hujan, pagi-pagi mama bilang mau nikah? Iya, yaudah nikah aja. Kapan? Terserah kamu kata mama, yaudah iya nikah besok ya. Yaudah nikah aja besok. Iya, terus akhirnya nyari masjid buat nikahnya aja subuh-subuh. Abis subuh buat nikah ntar sore. Pokoknya seru banget. Dan alhamdulillah mama ngerestuin sampai sekarang anak udah lima. Terus semua lancar baik aja ya. Alhamdulillah. Mas Anu ngasih perubahan yang jauh-jauh lebih baik. Jadi jangan gampang menyerah kalau emang gak diizinin. Kita lihat kesungguhan dari laki-lakinya aja. Dan kita lihat iman islamnya juga. Apa ya? Pesan dan pesannya. Moralnya. Pesan moralnya itu tadi. Pesan moralnya adalah cowoknya. Sudah tergantung cuma cowoknya. Ya. Jadi memang cewek itu ya sebetulnya dia akan menerima mana yang terbaik. Ya gak sih? Mana yang sungguh-sungguh. Mana yang terbaik, mana yang sungguh-sungguh. Mana yang sungguh-sungguh. Ya pada akhirnya. Ya. Ya. Jadi tunjukin kesungguh-sungguhannya aja sih. Jadi sebenarnya itu cintanya itu kalau sama aku itu paling cuma 20%. Ya apa sih masih selalu ngomongin itu nyebelin banget. Enggak. Terus cintanya kepada yang sono. Enggak. Itu tuh 80%. Tapi karena aku itu memberikan sesuatu hal yang sungguh-sungguh kepada dia. Memang kalau kita merasa bahwa perempuan itu terbaik buat kita. Ya kan terbaik buat kita. Atau kita merasa bahwa itu adalah jodoh kita. Maka ya memang harus diperjuangin. Ya namanya laki-laki ya harus menunjukin sikap. Jadi nanti juga pasti aku akan mendidik anak-anakku. Bumi kabah bre kata. Bumi kabah bre kata. Pokoknya kalau kamu memang suka perjuangin itu apapun itu. Nah jangan berharap cewek deketin kamu. Terus kemudian cewek sampai nyemah-nyemah sama kamu amit-amit gitu kan. Terus kamu ngerasa. Oke sini gue nikahin dulu. Enggak. Perjuangin gitu. Nah demikian halnya Sibil sama Kalah. Enggak usah terlalu nyari-nyari. Wah cowok itu ganteng. Gue mau dong sama dia. Enggak usah. Diem aja udah. Kalau kamu memang pintar. Kalau kamu memang yang terbaik. Ya kan kamu pasti akan diisi. Iya pintar dong. Betul kan. Iya pintar kan. Gak tau ya. Dia kenapa ya dia. Bukan tipe kamu banget. Sebenarnya bukan tipe aku banget. Sangat bukan. Bukan tipe aku banget. Iya kamu juga bukan tipe iya. Iya bener. Jadi sebenarnya tipe itu bullshit sebenarnya. Kalau bukan tipe kenapa punya anak lima. Dia tuh sebenernya gak suka namanya Jawa-Jawa itu dia gak suka. Iya kalau itu bener ya. Dia gak suka sama Jawa. Iya. Karena dia Sunda. Jadi buat dia Sunda lah yang keren gitu. Enggak lah kamu bukan Sunda yang keren. Sunda juga udik pada waktu itu kamu bilang. Yang keren adalah apa? Arab ya yang keren. Enggak lah karena mama bukan orang Arab. Skalanya Arab. Enggak karena mama kan orang Arab. Oh my God Arab. Boleh semua yang ada Arab. Kalau ada wangi-wangi Arab itu langsung. 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 Gitu. Gitu. Udah tuh. Ngomongnya selesai aku ngantuknya iyo. Oke itu saja pilot untuk hal ini. Mari kita lanjutkan dengan pilot talk yang lain. Di sisi yang lain. Oke. Ya dah.